Baru kali ini ya gue merasa ya duduk di baris kedua MBV tuh nyaman banget Karena selain joknya udah kulit, dia captain seat, ada seatback table Tapi gue mau kasih liat, fitur penting banget nih Tuh, tau kan? Pernah gak liat video mobil yang orang buka pintu kayak gini Terus motor ketabrak dari sini, kesian kan? Untuk mobil Stargazer ini sudah ada fitur namanya safe exit Jadi mencegah terjadinya benturan Banyak yang penasaran, sebenarnya masih worth it gak sih beli Stargazer di tahun 2024? Itungannya sudah mau hampir 2 tahun ya berarti ya? Ya, karena sekitar saya ingat banget waktu itu delivery sekitar Agustus 2022 Seperti yang tadi saya mention di awal, ya kan? Bahwa Stargazer ini ada dilangkapi beberapa fitur yang unik Jadi pernah kan liat di video orang buka pintu, terus ada motor ketabrak sama pintu Itu kan kasihan banget Nah mobil ini sudah dendengapin dengan safe exit warning gitu loh Jadi pada saat kalian mau buka, ada mobil atau motor dari belakang Dia nanti ada warningnya, ada peringatan gitu loh Jadi kalian aware, oh berarti ada sesuatu Kenapa? Karena mobil ini sudah dendengapin dengan fitur smartsign yang cukup lengkap banget di bagian sebelah sini ya Seperti apa fitur-fiturnya? Saya bakalan review lebih lanjut, tonton sampai habis Halo Bapak Ibu semua, salam kenal Saya Sony dari Hyundai Sumarekon Bekasi Untuk alamatnya ada persis di belakang Mall Sumarekon Bekasi Selain showroom, kami juga ada service dan spare part Jadi kalau ada Bapak Ibu yang tinggal di daerah Bekasi, Bekasi Timur, Bekasi Barat, Jakarta Timur, Durian Sawit, Kalimalang Mau service, bisa hubungin kami di nomor di bawah ini nanti biar Sony bantuin buat servicenya Atau untuk Bapak Ibu yang belum punya mobil Hyundai, sekarang saat yang tepat banget nih Karena kita lagi ada banyak produk dengan diskon yang menarik Contohnya, misalnya Bapak Ibu mau cari mobil Hyundai Stargazer kayak yang di belakang ini Sony bisa nawarin ibu buat DP paling rendah ada di angka 14 juta atau angsuran 5 jutaan Atau kalau yang kelewatan kemarin nih, di akhir tahun kemarin, diskon-diskon akhir tahun Kita masih ada Nik 2023 dengan diskon yang sama gedenya juga Kita ada juga kereta dengan DP mulai dari 15 jutaan Atau Ioniq dengan DP mulai dari 20 jutaan aja Atau kita ada Palisat mulai dari DP 100 jutaan Atau kalau misalnya Bapak Ibu cari mobil yang lebih murah daripada ini tapi sama kualitasnya Ada juga kita esensial, dengan harga 270 jutaan, DP-nya cuma 10 juta Dengan angsuran 4 juta rupiah Atau Bapak Ibu tipikal yang kurang suka nyicil Kita ada juga sistem cuti bayar Bapak Ibu DP di tahun ini, nggak usah nyicil, di tahun depan pelunasan Kita juga ada bunga 0%, ada juga syariah Ada juga red bunga terendah yang bisa dibandingin sama hitungan manapun di 20% Pokoknya apapun yang Ibu cari, komunikasiin sama kita Nanti Sony bantu cariin jawabannya Kami juga menerima trade-in dari All Brand Nanti biar kita cariin harga terbaik, Bapak Ibu cocok, kita baru proses Kuncinya, kalau Bapak Ibu masih belum yakin, tes drive-nya dulu Kalau misalnya nggak bisa datang ke sini, kami yang samperin bisa ke rumah atau ke tempat kerjaan Bapak Ibu mau nanya diskon, nggak usah nanya ke Sony Kasih tau aja ke Sony udah dapet berapa, Sony pasti kasih harga yang terbaik Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi Sony di 0812-1088-9188 Terima kasih Kuncinya cantik nih, coklat, silver Tetap ada anak kuncinya, bukannya gimana mas dari sini nih tuh Ya, tetap ada anak kunci, remote-nya dapet 2 Ya, sekarang kalian beli dapet 2 Memang waktu itu kan sempet, apa ya, dapet 1 dulu, sekarang udah dapet 2 Di sini ada tombol lock, unlock, stator mesin dan ini buka bagasi belakang Saya praktekin satu-satu, kalau misalkan agak deket nih, pencet lock Terus pencet hold, nanti mesinnya akan otomatis nyala Tapi kalian nggak perlu khawatir, karena kuncinya ini Kalian nggak perlu khawatir, karena mobilnya masih terkunci Tapi AC-nya itu ngikut nyala apa nggak, tergantung settingnya terakhir Kalau sebelum mobil dimatikan AC-nya itu nyala, dia akan nyala Tapi kalau misalkan sebelum dimatikan tuh AC-nya dibiarkan mati, dipencet mati Jadi mati, mau matiin tinggal pencet dari sini Dan menariknya, dia sudah nanggapin dengan auto headlamp Misalnya ya teman-teman ya, kalau pada saya pencet unlock Lampunya dia akan otomatis nyala Ya kan, sepionnya ngebuka Ini LED juga nyala, buat apa? Buat menerangi jalan kita Kalau misalkan ada kubangan air, atau apa Atau sebelum kita masuk ke rumah, itu dia nyala Dan sudah nanggapin dengan auto headlamp, jadi dia akan otomatis jauh sendiri Tapi kalau di depan sana ada mobil, dia nanti otomatis akan redup tuh Dia akan mati sendiri ya Looks dari tampak depannya kayak gini, teman-teman DRL yang ganteng banget, terus bagian bumper sini grillnya Ini warna black glossy Di sini ada aksen silver, di bagian bawah ini juga warna silver bumpernya Dan di sini warna drop Dan sudah nanggapin dengan fog lamp, tapi memang masih halogen Tapi yang menurut saya spesial adalah Ini satu-satunya kayaknya ya, sudah nanggapin dengan fitur Smart Sense Namanya Hyundai Smart Sense Jadi ada forward collision avoid and assist Ada line capping assist Line following assist Masing-masing tuh beda-beda Jadi dia anti nabrak mobil depan Terus bisa ngejagain mobil ini terberada di marka jalan Jadi kalau kalian ganti lajur tanpa nyelelampusin Dia nanti akan agak berat gitu loh Balikin lagi ke tengah Nah kalau line following itu dia ngikutin marka jalan guys Jadi kalau pas belok, dia belok Dan juga sudah nanggapin dengan blind sword monitoring Bagian dalam kap mesin ini agak lebih luas gitu ya guys Sudah dicat, sudah dapet peredam Mesinnya 1500 cc Tenaganya sekitar 115 PS Torsinya sekitar 143,8 Nm Air intake nya setinggi apa? Kurang lebihnya setinggi ini nih teman-teman Tuh, cukup tinggi ya Dan ini dipadukan dengan transmisi IVT Pengarahkan roda depan Di atas kertas memang tenaganya segitu Tapi kalian harus cobain deh Dia tuh cukup responsif banget Dan memang terkenal kuat nanjak Karena dia sangat responsif gitu loh guys Lewat mesinnya seperti ini Ini tuh menganut desain namanya one curve design Jadi satu tarian garis lurus dari depan ke belakang gitu ya Panjangnya 4460 dan wheelbase nya tau gak berapa 2780 hampir 2,8 meter Itu cukup luas banget teman-teman Dan kalau kalian ngeh di bagian sebelah sini Ini tuh bentuknya tuh gak bulat gini Tapi agak kayak verti ini Bagian kayak gini Kesini, baru kesini Fileg nya cakep Matchening silver dan grey Sudah ada TPMS Jadi buat cewek-cewek yang Kalau misalnya sering kayak di Apa ya? Kayak di kerja gitu loh Bahannya kempes, bahannya kempes Kalian gak perlu turun Cukup lihat dari meter cluster aja Profil ban yang dipake Itu 205, 55, ring nya 16 Dan sudah cakram depan maupun belakang Untuk yang minor change ya Dan sudah ngembali dengan rem ABS Endelike breaking system EBD, BA Udah ada semua gitu loh Dan bagian bawah sini Saya juga baru ngeh Ternyata disini Di side skirt nya disini Ada tambahan aksen warna Black glossy Saya agak menjauh dulu tadi kan Begitu saya mendekat Saya disambut Ya, spin nya tuh ngebuka Jadi tau, oh ini mobil kita gitu loh Kali aja ada jajaran Sama star geasernya yang lain kan Tapi Keempat pintu lainnya masih terkunci Ini sudah handle chrome Ada smart entry Yang bisa dipake kiri kanan Dan belakang Disini lebih polos ya Tidak ada kayak Gardest chrome gitu Tidak ada Ini warna dope Juga Looks dari tampak samanya Kayak gini Kalian suka apa enggak Boleh komen Misalnya kalian nyalain mesinnya Dari luar Kalian pengen Kacanya kebuka Buat ngeluarin udara panas Pencet aja tombol unlock Pencet lagi Kacanya akan turun Ngeluarin udara panas Yang dari AC kayak gitu kan Udah Kalau mau naikin lagi gimana mas Pencet tombol lock aja Pencet tahan lagi Dia nanti akan naik lagi Spele tapi berguna ya Nih gue udah siapin koper Sama meteran Kita bakal ukur Untuk bagasinya Jadi kunci kan udah gue kantongin ya Pada saat kita buka Dia kan ngebuka ya guys Kita ceritanya mau naruh bagasi Tapi saya mau kasih liat Keempat pintu lainnya tuh Masih terkunci gitu loh Tuh Mirip kayak sedan-sedan kan Jadi kalian gak perlu khawatir Pada saat kalian naruh belanjaan Gak ada orang Yang keluar masuk ke sana Buat mencuri gitu ya Ini Saya pasang full Koper saya ini panjangnya sekitar 80 cm Nah ini masih ada sisa ya Masih ada sisa space sekitar kurang lebih 36 cm ya Dengan posisi tidur ini 36 cm Kalau misalkan mau didikin Kayak gini Ini jelas masih ada sisa lagi Sekitar 75 cm ya Masih ada sekitar 75 cm Dan kalau misalkan dibendiriin Teman-teman bisa lihat Tuh Bediri ini masih ada sisa banyak Sekitar 56 cm Kenapa saya bila-bilain bawa koper Sama meteran Karena orang yang cari mobil MPV ini Pasti cari bagasi yang luas dan segala macam Ruang kabin Baris ketiga bisa dilipat rata kayak gini Masih kurang lagi penyempanan Di sini masih ada tempat buat nyimpan Barang tertutup Ini rapi nih Ada tool kit Ada kayak kotak kebat Segitiga pengaman Ban serepnya letaknya ada di Bawah sini ya guys Ada di bawah Ban serepnya Dan pada saat kita tutup Kalian perhatiin Nanti lampunya akan nyala Lampunya nyala Dia otomatis langsung terkunci Jadi praktis banget gitu loh Loks dari tampak sini Antenanya syakfin Warna hitam Ini belum ada spoiler Tapi ada high mount stop lamp Defogger memang gak ada Tapi penting gak penting Mobil pun sendiri juga jarang pake Malahan justru lebih kepake Defogger depan saya bilang sih Wiper ada Dan yang menarik itu Ada signature lampnya tuh Kalo nyala Itu cakep banget ya Kalo pas malem Jadi ada fungsinya guys Jadi kalo dari jauh tuh Ketau oh dimensi mobil ini Segede ini Gitu loh Itu ada Ada manfaatnya gitu loh Di bagian sebelah sini Lampunya juga Cakep nih Di sini ada kayak ada Kesehatan black Glossy kayak gini Ada emblem prime Sebelah kiri Kosong Tergesernya letaknya disini Ada logo Hyundai Cuma memang Sayangnya kameranya Masih kamera belakang Belum ada kamera 360 Tapi yang paling penting adalah Sensornya lengkap banget guys Ada namanya Rear cross traffic alert Tadi saya sudah mention kan Pada saat mobil Atau motor yang lewat Dari sambing Dia akan bunyi-bunyi Ada warninya Tapi kalo masalah disini Kalian mundur Ada mobil motor yang lewat Dia nanti bakalan Ada bunyi-bunyi Sekaligus dia Ngeram sendiri Mungkin bagi kalian yang Baru pake mobil ini Mungkin akan merasa Aduh mobil ini kok bawel banget ya Tapi memang Ini mencegah terjadinya Benturan Bahkan Kalo ada tukang parking Abis ini Dia tuh Akan bunyi-bunyi Dan bisa ngeram sendiri Tapi kalo kalian Gak suka fitur itu Bisa dimatikan Kita nyalain mesin Dari remote Nyala Langsung Masuk Oke AC-nya dia langsung nyala Berarti Sebelum tadi Mesin ini dimatikan AC-nya dibiarkan nyala guys Gitu loh Jadi ngikutin Kecuali kalo kalian nyalain Dari Blue link-nya nih Nah Yang saya suka dari sini Beberapa fiturnya adalah Disini bagian sini tuh Sudah door trimnya tuh Sudah soft touch semua Warna hitam semua Ya kan Jokernya udah kulit ya Udah kulit semua Airbag-nya tau gak berapa Airbag-nya ada 6 guys Ada 6 Terus bangku tengahnya Sudah captain seat Ada seat back pocket Juga Dan ada seat back table Juga nih guys Jadi kalian misalnya Kalo mau makan Atau sambil kerja tuh Bisa banget Jarak kepalanya Cukup tinggi Mungkin kalian bisa bandingin Ini kan mungkin Lawannya tuh adalah Kayak Veloz Expander Ultimate Terus ada lagi Bandingin suka sama RAS Gak mungkin gak sih Sama BRV dan segala macem Ini jauh lebih Luas sih Dan Temen-temen tuh Didengerin loh pendapatnya Stargazer ini baru mendapatkan Minor change Ya kan Disini sudah dipapas Untuk Nih disini Dashboardnya sudah dipapas Dirapin dan dibikin black glossy Dan sudah dilengkapi dengan Electric Paxi Black Auto Hold Ini surganya Buat orang yang suka Macet-macetan ya kan Dan sudah dilengkapi Dengan drive mode nya Ada Eco Normal Sport Smart Ini sudah full digital Bahkan hal-hal kecil Bahkan hal-hal kecil ya Kayak misalnya kita nyalain lampu aja Dia ada indikatornya Nyalain wiper aja Ada indikatornya Dan gak sampai disini guys Fitur-fitur yang mungkin terkesan Sepele Kayak misalnya nih Ada white mode Ya kan White mode tau gak kenapa Jadi kalau misalnya Ada anak kecil Atau anak kalian Tidur di bagian baris kedua Jadi kalau pencet white mode Itu nanti Depan volume nya jadi 25 Belakang mati Gitu kan Itu kayak mungkin terkesan sepele Terus ada lagi kiblat Mobil ini ngadep kemana nih Ada arah kiblatnya Islami banget ya Android atau Apple CarPlay Bisa pakai kabel Atau bisa enggak Lain pada itu Kayak misalnya AC Semburannya cukup lengkap Tadi saya bilang Oke lah Gak ada defogger belakang Tapi dia ada defogger depan Veloz Teras Mana ada guys Gitu loh Dia gak ada loh guys Ini cukup lengkap Terus kayak tempat penyumanan Gitu Banyak banget Tuh Banyak banget nih Misalkan kalian mau nonton Drakor dan segala macem Saya belum pernah hitung Tapi kalau gak salah Ada 16 tempat gitu loh Penyimpanan Disini 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 Banyak banget loh Banyak banget Dan sudah ada yang baik Dengan wireless charger Juga nih Kalian gak perlu rebutan Karena disini ada Port USB Dan juga Setirnya kan sudah tilt Sama teleskopik ya guys Ya Perlambuan sudah otomatik Kaca spion Masih manual Di net biasa Disini ada Lampu interior Masih halogen Sudah ada blue link Jadi head unitnya Nanti langsung terkoneksi Dan itu gratisnya Selama 3 tahun Jadi gak selamanya ya 3 tahun ya Coba guys MPV mana Yang sudah dilihat Dengan Android Auto Atau Apple CarPlay Tanpa kabel Ya Hyundai ini Keren banget loh Dia gak pelit Bener-bener dikasih Ya Kita dengerin Speakernya Sampai Kabel Cukup lah ya, kalau kalian mau lebih banyak Kalian harus banget test drive sendiri Ini udah cukup oke, fitur-fiturnya tuh Lihat ada telepon, musik, peta, pesan Bahkan bisa ada WA bisnis Spotify, Google Teams Ada Zoom juga, udah cukup oke sih Jadi menurut gue Hyundai ini sangat gak pelit Jadi ada yang nanya, Mas, masih worth it gak sih Beli Stargazer di tahun 2024 Masih banget, kalau saya misalkan punya Mobil ini, apa yang bakalan saya pake Saya gak keberatan, dulu di baris kedua Kenapa bangunnya Captain Seed Nih nyaman ya kan, tuh Lega banget Kalau mau kerja ada Captain Seed Port USB, jadi kalian gak perlu Beli Car Charger, cuma memang di baris Ketiga doang aja yang power outlet, tapi Disini ada dua, dan satu lagi Mungkin kalian banyak yang gak suka, Mas Desainnya aneh dan segala macem, itu Relatif ya, karena apa Dia memberikan ruang kabin yang cukup Lega, baik di baris pertama Kedua maupun ketiga Makanya, pesan saya cuma satu Dateng, lihat unit, dan Test drive Nah, gimana Mas Teguh Masih worth it gak di tahun 2024 Beli Stargazer Prime ini? Nah, sekarang saya coba tanya Biar kita tes nih, marketing ini ngerti apa enggak nih? Coba Mas, selling poinnya dari Stargazer ini apa nih Mas? Oke, jadi pertama Kita punya yang ada di Kunci ini nih, kalau bisa Bapak Ibu ngeliat, ini sederhana Tapi kita bisa ngerubah banget Habitnya customer untuk berkendara mobil Pertama, kita bisa manasin mobil Dari dalam rumah nih Misalnya Bapak Ibu, mau manasin mobil Mau dalam keadaan mobilnya udah adem Waktu dibawa jalan, bisa ditinggal makan dulu Atau mandi dulu sambil dipanasin Dijamin mobilnya gak akan bisa dibawa Gak akan bisa dimaling Jadi Ibu masuk, udah adem Mobil udah siap jalan Olinya udah dipanasin Udah ready buat jalan Betul sekali teman-teman Tapi kalau teman-teman misalkan jaraknya kejauhan nih Misalnya, lagi di lantai 3, lantai 5 gitu kan Atau di gendul Di mal ya Ya, di mal gitu kan Nanti orang pada akan kayak Loh, kok mobil ini nyala sendiri? Karena bisa dinyalain dari Blue Link gitu loh, ya kan Jadi, kalau pakai Blue Link Misalnya kalian keluar kota sekalipun juga bisa Jadi, menurut saya masih worth it gitu loh Dan ini satu-satunya mobil Menurut saya, seingat saya Coba bener gak? Yang sudah dengapi dengan Captain Seed Dan joknya udah kulit Fitur safety signnya cukup lengkap Bahkan Dia sudah dengapi dengan Kurskontrol Merk sebenarnya belum ada kan? Iya Gitu loh guys Jadi, dengan harga Sekitar Rp300 Rp320-an Rp20-an Atau kalau misalnya teman-teman Sekarang kan memang lagi ngetrenkan Mobil SUV-SUV nih mas ya Kalau misalnya gak suka ini Bisa ambil yang mana nih mas? Stargazer X dong Stargazer X ya Itu emang lagi rame banget Karena desainnya lebih stylish Tapi Ini semua cuma perbedaan desain aja Ada yang lebih aman Ada yang lebih stylish Lebih nyaman Semua sama Tergantung dari preferensi Bapak Ibu aja Kalau ini jatuhnya tuh Kayak lebih clean gitu loh Lebih clean, lihat ya Lebih clean Warna merahnya namanya tuh Dragon Ripple tuh Saya tuh masih Masih apal banget tuh Beberapa fiturnya Bahkan tadi yang sempat dimention Adalah dia ada namanya Safe Exit kan Safe Exit itu Kalau misalkan Kan pernah lihat kan Kejadian yang Orang buka pintu Terus ada Ada pemotor Motor kan Ketabrak Ini ada warningnya Jadi lebih Apa ya Lebih safety ya Lebih safety Jadi mobil ini Pasti akan bawel banget ya mas Bawel banget Bawel banget Buat orang yang Cara mengemudinya salah Misalnya Bapak Ibu mau mundur Tiba-tiba ada motor lewat Itu dia bakal bawel Buat jagain Atau di jalan raya Mau ngambil jalur lain Tiba-tiba ada kendaraan Kebut Itu bakal dibawelin juga Karena Yang orang kurang sadarin Produk Hyundai itu Salah satu Paling user friendly Kalau Bapak Ibu tuh Masih baru bawa mobil Atau misalnya Banyak gak aware Itu paling friendly itu Dari Hyundai Kenapa Misalnya Blue Link ini Bapak Ibu ada ban bocor Mobil rusak Mobil kenapa-napa Apapun itu Cuma tinggal pencet Blue Link Hyundai yang mengurusin Apalagi khusus Stargazer sama kereta Kita ada waranti yang mungkin Belum ada di brand lain Mas Teguh Pertama Kita ada waranti ban Kalau misalnya Bannya ini ke baret Bukan di sobek Sendiri ya Tapi ke baret Kita tinggal bikin laporan Nanti bakal di cover Sama Hyundai Atau pemakaian pertama Kayak kemarin Baru ada mobil kejatuhan pohon Pemakaian setahun pertama Ada kerusakan Kita tinggal lapor Hyundai nanti diproses juga Apalagi kalau misalnya Orang-orang di Jakarta nih Yang baru beli mobil Pengen coba-coba Ternyata gak cocok Ternyata mau ganti Takut harganya turun jauh Bisa ada jaminan Pengembalian Kita beli lagi Setelah 3 tahun Nanti Bapak mau ganti Mobil lain Hyundai yang lain Tinggal ganti Ya Mas selesai sih satu ya Teman-teman ya Kalau misalkan ragu Dan segala macem Harus apa mas? Test drive dulu Baru tahu Harus test drive Kalau misalnya gak sempat datang ke sini Nanti bisa disamperin Sama marketingnya sih gitu ya Sekian dulu video dari saya Komen aja Kalau pengen dibuat video lainnya Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa follow instagram saya Atau instagramnya masoni ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye